Oke mau tahu ya dapat barangnya dari mana banyak sekali yang nanya seperti itu Bang dapet barangnya dari mana Pak dapet barangnya dari mana yang komplit atau yang murah banyak yang nanya seperti itu kalau menurut saya ya kalau awal-awal itu Hai jangan dululah ngambil ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel ajul ya channelnya toko plastik itu sesuai dengan opening tadi ya banyak sekali yang bertanya dapat barangnya dari mana dapat barang yang murah itu dari mana banyak sekali yang nanya seperti itu tapi kalau menurut saya untuk buka toko awal-awal buka toko ya jangan pengen langsung ambil ke distributor atau atau ke supplier atau ke pabrik ya karena di satu distributor itu enggak akan komplit barangnya karena ada distributor yang bawa sebagian karena ada distributor yang sebagian bawa barang terus ada juga yang enggak dibawa sedangkan toko kita itu butuh komplit jadi saya saranin sih ya kalau untuk awal-awal buka toko jangan dulu langsung ambil di supplier karena kita di kita akan pengen komplit terus kita juga itu pengambilannya otomatis sedikit misalnya Oke lah kita punya budget gede 50 juta atau berapa gitu tapi kan kalau distributor itu pengambilannya karena selain kurang komplit juga kamu pasti dituntut kuantiti ya kalau kuantitinya kamu sedikit apalagi eceran misalnya ngambilnya eceran otomatis nggak bisa kan harus bal-balan terus kuantiti juga kamu harus dituntut sama distributor itu jadi saran saya sih pertama buka toko itu harus ngambil dululah ke toko yang paling komplit toko yang besar atau harganya juga enggak bakalan jauh berbeda karena eh toko yang udah besar udah gede itu kuantitinya banyak otomatis pengambilannya Hai jadi dari pengambilan banyak itu tadi dia otomatis bisa harganya dapat murah kita bisa jual hampir hampir sama-sama sama yang si distributor masukin yang pengambilan sedikit tadi ya dengan dia ngejual si toko gede yang ngejual itu hampir sama harganya bisa hampir sama Hai terus kalau kita ambil di toko kan otomatis toko itu udah komplit udah komplit udah ada bahan kuenya udah enggak ada macem-macemnya enggak plastik tok kita kan mau buka toko plastik nggak bisa kita buka hanya jualan plastik tok aja ya harus ada pernah perniknya kaya strofo gelas dan kayak gitu sama bahan-bahan kuenya itu kan harus ada untuk komplitin kalau gua toko itu terus minumannya kita harus adakan Hai minuman-minuman itu kalau untuk buka toko sebenarnya harus ada sih soalnya untuk ngelakuin gelas-gelas sedotan dan yang beli sedotan yang beli gelas yang beli minuman otomatis beli gelasnya Hai sedotannya Terus beli topping-toppingnya Hai saran saya sih kalau buka toko pertama kali buka toko ambil barang itu udahlah ke toko-toko yang gede yang dikiranya bisa support harganya juga kebakaran beda jauh kok kecuali kamunya udah buka toko udah gede udah berjalan nih udah buka tokonya udah lama udah berjalan kamu mau ngambil distributor distributor itu banyak emang banyak nanti kamu baru ngambil distributor nanti kamu kan pengen harga juga murah tinggal tinggal kitanya aja harus kuantitinya banyak kayak gitu sih kalau saran saya gitu kadang kita ngambil nih ke distributor ada juga dari tanggerang dari tanggerang telepon ke saya Hai saya katanya ngambil ke distributor langsung buka toko tapi kok lebih mahal katanya saya jual kok lebih mahal sedangkan si toko yang udah lama tetangga saya itu jual bisa lebih murah karena itu karena kuantiti tadi si toko lama itu bisa ngambil banyak karena dia udah tahu udah tahu ya langganannya gitu kan udah tahu habisnya berapa jadi banyak kalau kita kan baru bukan nih baru buka masih takut-takut kan apa ini laku apa enggak kan apa cepet apa lambat belum tahu kalau kita ambil ke terus lagi kan kalau kita ngambil ke distributor nanti kita nanya yang laku nanti dibilangnya inilah semua laku barang saya namanya kan seles kalau ketokokan kita yang paling yang agak-agak laku ajalah bantuin agar toko saya berjalan gitu kan nanti kan dibilangin sama dia diaturin yang laku-lakunya tapi jangan lupa juga harus nyari tempat yang strategis udah saya bahas di video-video sebelumnya tentang mencari tempat yang strategis ya penting itu kalau buka toko tempatnya kurang strategis nanti penjualannya lambat kan harus kita harus nyari tempat strategis dulu tempat yang bagus tempatnya ya itu perlu perlu dicari nanti ujuk-ujuk gitu udah dimodalin tempatnya jauh dari kata strategis nanti barangnya ngemblek gitu sampai debuan kan sayang nggak gitu aja ya kalau yang baru gabung silahkan dilihat-lihat channel ini channel-channel yang video-video yang sebelumnya saya berbagi tentang usaha ya awal mula buka toko plastik udah saya bahas juga buka toko plastik tanpa modal itu pengalaman pribadi saya sampai sekarang ya silahkan di cek aja di video-video sebelumnya jangan lupa juga dukung channel ini ya like dan subscribe channel ini aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan ketinggalan video-video terbaru dari channel ajul ini channel ini selalu membahas berbagi pengalaman ya Insya Allah bermanfaat lah Insya Allah bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya untuk saya juga bermanfaat ya jadi gitu aja silahkan di simak video-video sebelumnya juga ya mungkin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih